Pakai rompi tahanan KPK, tersangka Abdul Ghani Kasuba CS tiba di Ternate, Maluku Utara. Kenakan rompi tahanan KPK, tersangka Abdul Ghani Kasuba CS tiba di kota Ternate, Maluku Utara. Informasi yang dihimpun, Abdul Ghani Kasuba tiba di Bandara Sultan Baabulah, Ternate, Selasa, 14 Mei 2024. Selain dirinya, ada juga mantan kepala BPDJ Maluku Utara, Ridwan Arsan. Dan seorang lagi bernama Ramadan Ibrahim, yang diketahui ajudan Abdul Ghani Kasuba. Mereka tiba di kota Ternate dari Jakabar pukul 7 WIB, menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Ada pun kedatangan ketiganya untuk mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Ternate. Atas kasus dugaan swap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Romel Franciscus Tumpubolon saat dikonfirmasi mengaku. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut akan digelar pada Rabu 15 Mei 2024. Dijualkan besok, Rabu, dimulai sekitar pukul 9 WIB, singkatnya. Sementara ke rutan kelas 2B Ternate, Yudi Harudin secara terpisah mengatakan. Abdul Ghani Kasuba, Ridwan Arsan, dan Ramadan Ibrahim sudah berada di rutan. Mereka sudah di rutan pagi ini, kedatangan mereka di kawal berimob, katanya mengakhiri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.